Seorang perempuan berusia 25 tahun, warga Cilincing, Jakarta Utara mengadu ke kepolisian karena fotonya disandingkan dengan foto tidak senonoh wanita lain lalu disebarkan ke nomor-nomor ponsel kerabatnya. Menurut pelapor, pelaku berumurkan perusahaan pinjaman online karena dirinya telat membayar utang selama 5 hari. Korban pinjaman online berinisial PDY tidak menerima bahwa fotonya yang memegang KTP disandingkan dengan foto seorang perempuan tanpa busana. PDY mendidampingi kuasa hukumnya melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Polres Metro Jakarta Utara dengan menyerahkan gambar tangkapan layar dan bukti transfer perlunasan utang. Korban mengaku meminjam uang sebesar 6 juta rupiah melalui aplikasi online yang diterima hanya 4 juta rupiah. Menurut pengakuan korban, kasus terjadi karena ia terlambat 5 hari dalam membayar utang. Dari tempo 7 hari yang disepakati, pihak penagih melakukan penagihan di hari kelima sebelum jatuh tempo. Namun korban pun berumum nasih di hari ke-12. Terus kami berharap ke pihak Polres Jakarta Utara untuk secara serius menangani ini. Itu pinjaman online atau apa? Itu pinjaman online, terkait pinjaman online. Dan perlu menjadi catatan bahwa pinjaman itu sudah dilunaskan. Terkait dengan regulasi internal dari pinjaman online soal bunga dan lain-lain. Karena menurut pengakuan klien kami bahwa dia menerima cuma 4 juta dan sudah dikembalikan.